Intro Inilah konten video 7 remaja di bawah umur di asa Sumatera Utara yang sejak selasa malam 20 September kemarin viral di media sosial Dalam video berdurasi kurang lebih 20 detik ini Ketujuh remaja warga desa Air Juman, Kecamatan Air Juman Masahan tersebut mempertontonkan aksi brutal dengan mengusung senjata tajam sembari menantang kelompok remaja lain yang siap duel dengan mereka Dan video menantang tersebut tak hanya menimbulkan keresahan warga juga memaksa polisi terpaksa bertindak tegas Satu persatu remaja tersebut dibukuh polisi dari rumah masing-masing Kamis malam bersama mereka Polisi juga turut mengamankan 5 buah parang serta sebuah pisau Ketujuh remaja tersebut langsung diametkan ke Mapolres Asahan Kepolis Asahan AKBP Roman Samardana Elhas dalam merilis pers Jumat sore mengatakan konten video yang dibuat ketujuh remaja itu menginformasikan atau menggambarkan permusuhan antar kelompok Aksi dengan menggunakan senjata tersebut juga merasakan masyarakat Atas perbuatannya hingga kini ketujuh remaja itu masih menjalani proses di Mapolres Asahan Mereka dijerat dengan undang-undang ITE dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jadi berita yang viral yang viral terjadi di Mapolres Asahan ini adanya konten video yang menginformasikan rasa permusuhan dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain dengan menggunakan membawa sajem atau parang sehingga menyebabkan peneresahan daripada suatu kelompok maupun masyarakat Kabupaten Asahan sehingga kami melakukan penyelidikan akhirnya dapat diketahui dan jadi berhasil yang baik sebab menjawabkan penindakan atau penanggapan untuk dilakukan proses juga dari Asahan Sumatera Utara Indra melaporkan undang-undang jago sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax